Intro Saya sudah puluhan tahun berkali-kali setiap tahun mengucapkan selamat natal, selamat hari pasca, selamat wahisak, selamat galungan, selamat imlek akidah keislaman saya tidak berubah sama sekali itu semata-mata saya menghormati kesuka citaan saudara-saudara saya beragama yang berbeda dengan saya dalam merayakan hari raya yang diyakini oleh mereka itu saja simple sama juga dengan mereka mengucapkan selamat puasa, selamat idul fitri, selamat idul adah kepada kami orang-orang islam akidah mereka pun juga tidak terganggu jadi saya menolak ini fatwa dari MUI ini karena sangat tidak indonesiawi Halo sahabat Indonesia kita berhubung kembali dalam opini Rudy sahabat Indonesia majelis ulama Indonesia khususnya komisi fatwa barusan mengadakan istimewa ulama di bangka belitung kalau tidak salah saya tidak tahu ini mereka ini seolah-olah mengaduk perasaan kita kembali memproduksi produk haram yang diharamkan adalah dua hal satu katanya umat islam haram hukumnya mengucapkan selamat hari raya umat beragama lain itu satu yang kedua mereka juga mengharamkan salam dengan mengucapkan lintas agama oh ini semakin tidak karu-karuan karena katanya itu sudah akan dikhawatirkan mengganggu akidah saya heran saya dengan logika berpikir dari komisi fatwa MUI saya sudah puluhan tahun berkali-kali setiap tahun mengucapkan selamat natal selamat hari pasca selamat wahisak selamat galungan selamat imlek akidah keislaman saya tidak berubah sama sekali itu semata-mata saya menghormati kesuka citaan saudara-saudara saya beragama yang berbeda dengan saya dalam merayakan hari raya yang diyakini oleh mereka itu saja simple sama juga dengan mereka mengucapkan selamat puasa selamat idul fitri selamat idul ahdah kepada kami orang-orang islam akidah mereka pun juga tidak terganggu jadi saya menolak ini fatwa dari MUI karena sangat tidak indonesiawi saya berpikir teman-teman dari NU atau Muhammadiyah atau yang lain pun juga tidak bersetuju dengan fatwa MUI ini tapi saya menyikapinya dengan santai saja MUI itu kan hanya ormas yang tidak mengikat fatwanya kalau dilanggar juga tidak ada konsekuensi apapun kepada saya yang jelas saya akan tetap mengucapkan selamat hari raya bagi sahabat-sahabat saya saudara-saudara saya setanah air sebangsa yang sedang merayakan hari raya yang diakininya dengan suka cita dan sudah pasti itu tidak akan mengganggu akidah saya saya tetap menjadi seorang muslim bagi saya kesuka citaan saya mengucapkan selamat natal selamat galungan selamat wahisak selamat paskah atau selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus atau selamat imlek ini adalah manifestasi dari kerukunan kita beragama saya meyakini bahwa keberagaman di Indonesia ini termasuk keberagaman agama ini adalah keniscayaan yang suka atau tidak suka ini harus kita terima dengan tersenyum dan bahagia jangan dirusak dengan berbagai analisis-analisis yang menurut saya berlebihan jadi saya tidak memprovokasi teman-teman islam yang mau mengikuti fatwa MUI silahkan yang mau mengikuti apapun yang dikatakan oleh komisi fatwa MUI silahkan tapi saya tetap akan mengucapkan selamat hari raya bagi saudara-saudara saya yang beragama lain itu ketetapan saya dan bagi saya itu sesuatu yang biasa-biasa saja sama sekali saya tidak terganggu akidah saya tidak luntur keislaman saya itu menurut saya dan saya yakin yang mempunyai mindset seperti saya ini banyak sekali karena saya lihat teman-teman saya yang beragama muslim pun juga sering sekali mengucapkan Selamat Natal Selamat Imlek Selamat Hari Waisa dan sebagainya dan sebagainya jadi saya agak bingung dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini apakah tidak ada hal-hal yang lebih berprioritas yang harus dipikirkan sebagai contoh MUI itu memberikan arahan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan misalkan MUI menghormati atau memberikan atensi kepada perdagangan manusia human trafficking korupsi yang merajalela nepotisme yang rusak tidak karu-karuan demokrasi yang hancur lebur yang merusak keindonesiaan kita harusnya MUI masuk di wilayah itu memberikan pencerahan kepada bangsa jangan pula kita itu seperti kerbo dituntun seolah-olah kita itu tidak mempunyai akal budi tidak mempunyai naluri dan tidak mempunyai kemampuan untuk menalar sesuatu sehingga masalah remeh temeh ucapan selamat natal aja dipermasalahkan terus dan terus terjadi saya tidak melihat urgensi komisi fatwa MUI untuk memproduksi haram lagi dan menurut saya ini banyak yang akan tidak mengikuti karena kita tidak akan merusak tenun kebangsaan kita kebenekan kita lalu kita seolah-olah merasa menjadi mayoritas atau yang terbanyak begitu bisa mendiktir banyak orang saya tidak bersetuju sama juga saya tidak bersetuju dengan istilah mayoritas minoritas agama itu urusan privat jangan anggap kami ini tidak mempunyai pengetahuan tidak mempunyai akal untuk menalar sebuah agama ajaran agama selama ini kami orang Islam ini melaksanakan agama dengan baik menjalankan ibadah kita dengan baik tanpa harus terganggu dengan ibadah orang lain bagi saya aneh rasanya kalau seorang Islam terganggu dengan kidung-kidung pujian kepada Tuhan yang dilantunkan oleh teman-teman yang beragama lain aneh bagi saya aneh kalau ada orang muslim yang terganggu itu karena perayaan hari raya umat beragama lain itu menunjukkan betapa tipisnya akidah anda jadi saya kali ini harus kembali mengkritisi MUI sebaiknya memberikan pencerahan untuk hal-hal yang lebih urgent yang dihadapi bangsa ini kegelapan demokrasi sedang menghantui dengeri ini korupsi merajalilah nepotisme marak dimana-mana kolusi marak dimana-mana itu mungkin lebih urgent diberikan fatwa super haram bagi koruptor bagi orang yang melakukan nepotisme membangun dinasti politik mengumpulkan uang secara tidak halal daripada hanya sekedar mendikte umat untuk tidak mengucapkan selamat natal atau memberikan salam kepada teman-teman beragama yang lain saya tidak tahu terlalu kita didikte untuk hal-hal yang sangat remeh-temeh yang artificial hanya di permukaan saja jadi mohon maaf sekali lagi saya katakan saya dalam posisi akan tetap melakukan keyakinan saya saya beragama Islam saya 100% beragama Islam tapi saya juga 100% orang Indonesia pada saat saya mengatakan 100% sebagai orang Islam saya akan menjalankan ibadah agama saya sesuai dengan ajaran Islam tapi mana kala saya 100% juga sebagai warga bangsa Indonesia saya juga menghormati keberagaman menghormati kebenikaan membuarkan terus semangat toleransi termasuk memberikan salam hormat mengucapkan selamat hari raya kepada umat beragama lain itu yang saya lakukan baiklah sahabat Indonesia terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya salam satu Indonesia salam Pancasila salam indahnya beragama dengan sehat saya Rudi Eskam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati